Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami channel Ahmad Sarin Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi Ketekaitan dengan kita akan menyedusri jalan layang Bukit Rawi Beberapa saat lagi kita akan memasuki jalan layang Bukit Rawi Kedepan tempat jalan layang tersebut Ya kita sudah memasuki jalan layang Bukit Rawi Untuk diketahui jalan layang Bukit Rawi ini Seletak di desa Venda Barania Di camatan Kahyan Tengah Kabupaten Tulang Di So Kalimantan Tengah Ketepan ini dibuat sepanjang 3,1 km Dan dibangun dengan kontrak Bile Selang Dan kawasan Jalan Trans Kalimantan Yang menghubungkan pelangkaraya Ke beberapa kabupaten yang ada di daerah Barito Di antaranya Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Timur Kabupaten Murung Raya Serta Kabupaten Gunung Mas Yang juga merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Untuk diketahui juga bahwa Bertahun-tahun Jalur ini selalu dilanda banjir Dan puncaknya banjir terjadi pada sekitar tahun 2000 Yang lalu banjir terjadi cukup dalam Mengakibatkan jalur menuju beberapa desa Yang ada di wilayah Kabupaten Pulau Fisau Dan jalur menuju beberapa kabupaten lainnya Tidak bisa dilewati sama sekali oleh Tendaraan Roda 2 Wawah pun Roda 4 Untuk kendaraan bermotor rumah Tendara suai yang mau melewati Jalan terpaksa harus diakut Menggunakan kapal wapak milih masyarakat Dan dikenalkan tanah dibilang lumayan mahal Sedangkan mobil tidak bisa dilewati sama sekali Karena rawat terjebak dalam kubangan banjir Kursi banjir yang dimikan tersebut Membuat kemacetan yang panjang Dan kegunaan jalur harus menunggu Dalam anterian selama berjam-jam Hal ini akan mengganggu sekali Perekonomian masyarakat Sehingga menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Untuk segera Mengusulkan kepada pemerintah pusat Untuk membangun jembatan bayang ini Dan masyarakat yang paritasi di daerah ini Segera melewati tanpa hari kuatir Dan terjadi banjir lagi Dan tentu saja Apsi platformnya akan menjadi semakin panjang Kembangunan jembatan lalu Dua tahun Akhirnya selesai pada tahun 2022 Dan Alhamdulillah Bisa dapat beroperasional Dengan baik Dan ini menjadikan Sebuah Dambaan Sebagai masyarakat Sehingga Jalan ini Bisa membantu Berbagai akses peningkatan-peningkatan Demikian Leporan yang dapat disampaikan Pada kesempatan ini Dan menjadi Bahan kita juga Dengan semakin Lancangnya Teremportasi Dan membantu Berbagai hal yang Dapat Maksimalkan oleh masyarakat Terima kasih atas perhatiannya Dan Jangan lupa Untuk Klikkan komen Di bawah Agar Kanel kami bisa Berkembang Dengan baik Terima kasih atas perhatiannya Dan Selamat Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih atas perhatiannya